Pemirsa Jemaah Haji Kloter 13 Embarkasi Banjarmasin kini telah mendarat di Bandara Udara King Abdul Ajis Jeddah. Para jemaah ini tiba sekitar pukul 1.20 dini hari waktu Arab Saudi. 328 Jemaah Haji yang terdiri dari Jemaah Haji Tabalong sebanyak 110 orang, Balangan 190 orang, Banjarmasin 20 orang, Pendamping Haji daerah 3 orang dan Petugas Haji 5 orang telah mendarat di Bandara King Abdul Ajis Jeddah. Para jemaah tiba pada hari Jumat 16 Juni 2023 sekitar pukul 1.20 dini hari waktu Arab Saudi. Setibanya di Jeddah, para jemaah melakukan serangkaian pemeriksaan oleh pihak imigrasi Arab Saudi. Kemudian para jemaah juga melakukan ibadah sholat sunnah ikhram dan mengambil mikat atau niat di Bandara King Abdul Ajis Jeddah. Dilaporkan oleh tim kesehatan haji daerah Helmi Wardani bahwa selama di perjalanan hingga tiba di Jeddah, Jemaah Haji dalam kondisi sehat. Bahkan selama di perjalanan, pihaknya terus melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap jemaah haji yang berisiko tinggi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Jemaah Haji Kloter 13 BDJ gabungan Kabupaten Tabalong, Balanganda, Banjarmasin telah mendarat di Bandara King Abdul Ajis Jeddah pukul 01.20 waktu Arab Saudi. Kami laporkan bahwa kondisi kesehatan jemaah kita Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat meskipun ada beberapa orang yang masuk Lungan Risti selama di perjalanan kami pantau keadaannya ketika mendarat kami pantau lagi Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Helmi juga menyampaikan bahwa di tahun ini pelayanan kepada para jemaah sangat baik terutama dari segi asupan gizi sehingga dapat dipastikan kebutuhan gizi jemaah selalu terpenuhi dengan baik.